Intro Ya, halo selamat siang sahabat Perki Medan Senang sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di acara live Perki Medan Medan Kardiologi Club yang tiap minggunya itu selalu menampilkan topik-topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat Perkenalkan nama saya Dr. Jaya Suganti, spesialis jantung dan pembuluh darah Nah pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman semua untuk membahas satu topik yang menurut saya sangat unik ya Jadi hari ini kita itu akan membahas tentang reperfusi Ya tema kita hari ini adalah reperfusion the double edge sword Jadi reperfusi itu kita ibaratkan seperti suatu pisau yang bermata dua Kita akan membahas ada dua sisi dari reperfusi, sisi baik dan sisi buruknya Sisi baik dan sisi buruknya, nah saya yakin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan reperfusi Nah reperfusi ini suatu istilah yang sering kita pakai di lapangan dan seringkali kita kaitkan dengan serangan jantung Dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah serangan jantung yang tipe ST elevasi miocard infar Nah secara singkat saya jelaskan serangan jantung itu sendiri kan merupakan suatu kondisi Di mana terjadi ruptur pada plak atherosclerosis pembuluh darah koroner Nah ini kemudian akan diikuti dengan proses trombosis Nah terbentuklah suatu penyumbatan total pada pembuluh darah koroner yang akhirnya akan mengganggu aliran darah ke miocardium Jadi reperfusi itu jika kita lakukan pada timing yang tepat Merupakan suatu pilihan utama terapi pada ST elevasi miocard infar Dan yang tujuannya yang paling penting adalah mengembalikan aliran darah miocard Sehingga kita dapat mengurangi infar atau mencegah terjadinya infar Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya angka komplikasi karena serangan jantung itu dapat kita turunkan Nah jadi dari sini kita lihat bahwa dampak positif dari reperfusi itu atau keuntungan dari reperfusi itu sangat baik Namun ternyata di sisi lain reperfusi itu sendiri mempunyai nilai yang kurang baik Jadi reperfusi itu sendiri bisa menimbulkan injeri tambahan atau injeri lebih lanjut Ya jadi reperfusi yang kita lakukan itu baik yang mekanikal dengan primary PCI Ataupun dengan farmakologik dengan fibrinolitik Itu dapat menimbulkan suatu kondisi lain yang kita sebut dengan reperfusion injury Nah inilah pada hari ini yang akan coba kita bahas Jadi pada hari ini kita akan mencoba membahas dua wajah yang berbeda dari reperfusi Sisi baik dan sisi buruknya Nah kita beruntung pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten Nah beliau ini adalah seorang ahli jantung dan pembulu darah konsultan Lebih tepatnya seorang kardial intensifis Nah beliau saat ini bertugas di pusat jantung terpadu rumah sakit umum pusat Haji Adamalik Medan Rumah sakit umum Mitra Medica dan rumah sakit umum Grand Med Pelubuk Pakam Nah beliau juga merupakan seorang staf pengajar di Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Oke teman-teman langsung saja kita sapa Dr. Faisal Habib Spesialis jantung dan pembulu darah konsultan Ya selamat siang Dr. Habib Selamat siang Dr. Jaya Selamat siang Assalamualaikum kepada seluruh Sobat Perki Medan Terima kasih Dr. Jaya Apa kabar Dr. Jaya? Baik Dr. Bagaimana kabar dokter sehat ya dok? Ya Alhamdulillah baik Dan Dr. Jaya ini juga kan Sobat Perki semua sudah tahu merupakan dokter yang sangat sibuk dan super aktif Di sepanjang jalur timur Medan Aceh ya Di rumah sakit SPJ Kardiologis di rumah sakit Putri Bidadari Langkat ya Iya dok Jadi dok pada hari ini kita itu kan rencana akan membahas tentang reperfusi ya dokter Reperfusi injeksi Reperfusi sebagai pedang bermata dua ya artinya dia punya efek yang jelas baik dan sangat baik Tapi juga ada potensial efek yang merugikan dan bahkan fatal untuk beberapa kasus-kasus tertentu Ya Dr. Jaya Baik Dr. Jaya saya coba untuk sharing dan diskusi dengan semua Sobat Perki Medan Saya coba share screen Sudah terlihat powerpointnya dokter Jaya ya Terlihat dokter sangat jelas dong Tadi dokter Jaya sudah menjelaskan bagaimana bisa terjadi reperfusi terutama pada kasus-kasus akut coronary syndrome Jadi pada kesempatan kali ini saya akan diskusi dan sharing dengan rekan-rekan sejauh dan Sobat Perki Medan Tentang bagaimana patofisiologi dan manajemen dari myocardial ischemia reperfusion syndrome Jadi sindrom reperfusi yang berhubungan dengan myocardial ischemia Saya membatasi untuk tidak membahas tentang reperfusion syndrome pada yang non-myocardial ischemia Seperti pada vaskular stenosis pada akutlim ischemia Karena itu butuh diskusi dan pembahasan khusus Sebagaimana kita ketahui bersama memang sampai sekarang penyakit jantung ischemic masih merupakan leading cause of death di seluruh dunia Dan attributable deathnya itu sangat tinggi dan juga menyebabkan burden yang sangat tinggi dari pembiayaan kesehatan dunia Kita sama-sama mengetahui bahwa terjadinya atresklerosis yang membuat supply dari darah myocardium terganggu Menyebabkan terjadinya ischemia yang kelamaan-kelamaan bisa menyebabkan baik efek yang kronik gagal jantung Ataupun efek akut seperti shock kardiogenik ataupun sudden cardiac death Ini sebuah ilustrasi sederhana yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa Pada kasus terjadinya ST elevasi myocardial infak Terjadi adanya oklusi atau trombosis pada pembuluh darah koroner Sehingga myocardium ini yang berwarna hitam Myocardium yang diperdari atreskler tersebut terjadi infak dan nekrosis Sementara myocardium yang sebelum terjadinya oklusi itu akan preserve dan tidak terjadi ischemia Nah, apa yang kita lakukan dan perkembangan teknologi kedokteran kardiofaskular sekarang adalah Segera melakukan reperfusi jika terjadi oklusi yang akut seperti ini Reperfusi bisa dilakukan dengan cara balon angioplasty Bisa dengan stenting ataupun dengan parmakoinvasif dengan melakukan fibrinolytic Sehingga trombusnya lisis dan kita bisa mempertahankan patensi aliran darah koroner ke myocardium Cuma memang dari tahun 1966 Dari pertama kali kok dan kawan-kawan mempublikasikan berbagai event yang mengikuti kejadian dari revaskularisasi Memang ternyata ada sisi gelap Ibarat bayangan ada dark side dari reperfusi itu sendiri Kalau dulu di tahun 1966, kalau misalnya ini masih di era fibrinolytic ya Kalau kita lakukan fibrinolytic terjadi aritmia reperfusi Oh ini itu pertanda baik nih, ini pertanda bahwa trombusnya sudah lisis Tapi kalau kemudian pasiennya jadi malah tetap gagal jantung Atau bahkan perburukan Maka diperkirakan ada suatu kejadian yang namanya myocardial stunning Atau bahkan sampai terjadi mikrofaskular obstruction dan mikrofaskular hemorrhage Nah ini di tahun 1966 Nah, setelah era fibrinolytic Kita masuk ke DKD di mana primary PCI menjadi cornerstone tata laksana pada pasien-pasien STEMI Nah, walaupun kita sudah punya indikator door to balloon, door to wire crossing Walaupun kita lakukan PPCI dengan sesuai waktu yang diindikasikan Memang mortalitas dari pasien-pasien STEMI ini menurun 7% Tapi kejadian gagal jantung yang baru itu meningkat sampai 22% Satu tahun setelah kejadian STEMI Dan dari data-data menunjukkan memang infak size atau luas infak merupakan Adalah faktor determinan penentu terbesar terjadinya gagal jantung pada pasien-pasien ini Nah, yang jadi pertanyaan apakah kita melupakan satu faktor Apakah ada kita yang terlupa selain hanya melakukan kafaskularisasi Kenapa insiden dari new onset heart failure meningkat satu tahun setelah kejadian STEMI Di era PPCI Setelah beberapa DKD dilalui dan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa Ternyata kalau kita sama-sama paham bahwa infak size ini Bukan hanya efek dari ischemic process Tapi di satu sisi juga merupakan akumulasi dari ischemic injury dan reperfusion injury Jadi kalau kita lihat misalnya pasien STEMI onset baru Sampai kita lakukan PPCI Ini adalah ischemic timenya Kita lihat ini infak size-nya Makin lama waktu kita lakukan PPCI Jelas ischemic time meningkat dan infak size meningkat Jadi ischemic time adalah salah satu faktor yang menentukan mortalitas pada pasien STEMI Semakin cepat kita lakukan revaskularisasi atau PPCI Maka infak size-nya akan kita batasi Nah tetapi memang kalau kita hanya berpikir bahwa infak size itu hanya ditentukan oleh ischemic injury Maka kita berpikir setelah kita lakukan primary PCI Infak size-nya akan berhenti di sini gitu secara teori Tapi yang terjadi secara nyata setelah dilakukan pemeriksaan Baik CMR atau PPCI Ternyata setelah kita reperfusi Kita lakukan revaskularisasi Infak size-nya nambah nih di sini Jadi ada peran dari proses injuri akibat reperfusi Yang menyebabkan aktual infak size-nya Atau luas infak yang aktual Nah tapi bukan berarti kita berpikir bahwa lebih bagus semuanya dibuka Karena kalau nggak dibuka malah akan menyebabkan infak size semakin luas dengan bertambahnya waktu Nah berarti kan kita punya ruang atau space Untuk bagaimana bisa mengurangi efek reperfusi injuri Untuk bisa mengurangi infak size Jadi mengurangi delta ini Ini yang kita perlukan Selain memang semakin cepat kita melakukan revaskularisasi PPCI atau fibrinolytic Maka akan semakin mengurangi infak size Begitu Dr. Jaya mungkin Di mana reperfusi injuri itu berperan Dalam mortalitas ataupun morbiditas terjadinya Konsep dari heart failure yang baru pada pasien-pasien post-MCI Ya jadi ini menarik sekali ya Dr. Habib Jadi ternyata infak size itu Infaknya bukan hanya karena ischemic injury Tapi ternyata suatu reperfusi pun Tetap menimbulkan infak Jadi infak karena reperfusion injury Kalau begitu bagaimana kira-kira mekanisme ya dok Kenapa setelah direperfusi Terjadi reperfusi injuri Dan ini justru pada akhirnya akan menambah infak size pada pasien Baik Ini memang dari grafik dan gambar ini Banyak pertanyaan yang bisa muncul Bagaimana seharusnya terjadi revaskularisasi dan reperfusi Yang seharusnya membatasi infak size Kenapa malah infak size bisa meluas gitu kan Bagaimana sebuah mekanisme yang terjadi Di level seluler dari myocardium gitu Baik Kalau kita sama-sama kembali ke basic Bahwa terjadinya kerusakan atau kematian sel myocardium Pada penyakit jantung ischemic Disebabkan oleh tiga mekanisme utama Pertama myocardial necrosis itu terjadi Karena ischemicnya itu sendiri Jadi makin besar Makin luas darah ischemia Makin lama ischemicnya akan menyebabkan necrosis Yang makin luas Baru yang kedua faktor yang berperan adalah Pada pasangan ini adalah Terjadinya mikrofaskular obstruction atau MVO Setelah kita buka epikardial vessel Misalnya LAD kita buka LADnya sudah timi tiga Tapi terjadi MVO Walaupun LADnya timi tiga Epikardial vesselnya bagus Tapi terjadi MVO MVO ini juga menyebabkan terjadinya Perluasan dari myocardial cellular death Dan yang ketiga Ischemicnya sudah hilang MVO-nya tidak ada Waktu kita reperfusi Kita pasang stand Reperfusinya bagus Tidak ada MVO Timi tiga Tapi tetap juga ada yang namanya Reperfusion injury Walaupun ischemic sudah tidak ada Myocardiumnya viable Tapi reperfusi injury ini secara independen Juga menyebabkan terjadinya Myocelular death dari sel otot jantung Ini sekilas sebelum saya bahas Reperfusion injury pada myocardium Ini adalah No-reflow phenomenon atau MVO Yang terjadi Sering pada saat pasien-pasien Kita lakukan tindakan PPCI Jadi No-reflow phenomena ini Tadi juga bisa Menyebabkan MVO Yang menyebabkan terjadinya Perluasan dari area infak No-reflow phenomena ini Bisa terjadi Atibat dua mekanisme Mekanisme di dalam Pembuluh darah mikrovaskularnya Dan juga mekanisme di Di dalam seluler myocardiumnya Kalau di dalam Mikrovaskular pembunuh darahnya Akibat kita lakukan Balon tadi Terjadi embolisasi distal Baik dari trombus Ataupun plak-plak Sehingga terjadi embolisasi Di mikrovaskular Kemudian Bisa juga terjadi Fasor konfliksi Di mikrovaskular Terjadinya edema Dan inflamasi Dan akhirnya membuat Dan terjadinya Paling berat adalah Terjadinya ruptur Dari kapiler dan hemorragik Ini menyebabkan Terjadinya irreversible injury Di level myocardium Di satu sisi juga Pasien-pasien Yang kita lakukan BPCI tadi Di level seluler myocardiumnya Terjadi edema juga Kalsium overload Dan akhirnya menyebabkan Terjadinya proteolysis Dan apoptosis Nah ini yang detail Kenapa terjadi Bagaimana bisa Repervusi injury Merusak sel myocardium Kalau secara seluler Kita pahami bahwa Sel myocardium Yang iskemia Karena dia Iskemia Otomatis Oksigen ke sel Akan berkurang Karena oksigen berkurang Maka yang terjadi Adalah proses Anaerobik respirasi Anaerobik respirasi Akan meningkatkan Terjadinya produksi laktat Jadi karena hipoksia Seluruhnya akan Anaerobik respirasi Meningkatkan produksi laktat Sehingga terjadi Asidosis intracellular Jadi pasien-pasien iskemia Itu terjadi Asidosis intracellular Nah Apa yang terjadi Setelah Perfaskularisasi Akan tiba-tiba Terjadi Restorasi flow Yang baik Oksigen akan Masuk ke dalam sel Oksigen yang meningkat Itu Juga Menyebabkan PH di dalam sel Akan naik Jadi Asidosisnya perbaikan Dengan asidosis perbaikan Maka sel akan Mengeluarkan laktat Dan mengeluarkan Ion H Untuk menaikkan PH Kita sama-sama tahu Di dalam Di dinding sel itu Ada NA dan H Ekschanger Sehingga untuk Dia mengeluarkan H Dia harus memasukkan Natrium Gradien konsentrasi ya Natrium dari Dari luar sel Dimasukkan ke dalam sel H dikeluarkan Untuk menaikkan PH Nah Akibatnya terjadi Akumulasi natrium Yang sangat meningkat Di dalam sel Segera setelah Kita lakukan Prefaskularisasi Nah Pada sel yang normal Akumulasi natrium Intraselular itu Akan bisa Di Kontrol dengan Mengeluarkan natrium Pakai NAK ATPase Kalau kita masih ingat Pajaran fisiologi dulu ya NAK ATPase Jadi Natrium dikeluarkan Kalium dimasukkan Ke dalam sel Dengan bantuan ATP Tapi pada sel-sel yang iskemia ATP-nya sangat sedikit Jadi masih sangat sedikit Sehingga NAK ATPase Tidak berfungsi Yang berfungsi adalah Pompa NACA Extender Jadi Natrium Kalsium Exchange Pump Sehingga Kelebihan natrium Dalam sel itu Akan dikeluarkan Ke dalam Pembulu darah Dengan Dengan Bailoutnya Kalsium akan masuk Jadi Natrium keluar Kalsium masuk Nah Kalsium masuk Inilah salah satu Faktor Yang sangat-sangat Merugikan intraselur Jadi Deposit kalsium Yang sangat meningkat Konsentrasi kalsium Yang sangat meningkat Pada intraselurur ini Menyebabkan Terjadinya Banyak hal Ya Akan terjadinya Terusakan dari Sarkoplasmik Endoplasmik retikulum Menyebabkan Fibril hiperkontaktor Dan juga Menyebabkan Beberapa hal Nanti akan saya jelaskan Jadi Ada tiga faktor Yang sangat Merusak sel Saat terjadinya Reperfusi Yang pertama adalah Peningkatan kalsium Intraseluler Yang kedua adalah Peningkatan oksigen Yang tiba-tiba Sehingga terjadi Reaktif oksigen spesies Yang meningkat Jadi kadar rose Yang meningkat ini Akan menyebabkan Oksidasi level Intraseluler Dan yang ketiga Yang ketiga adalah Terjadinya Netrophil influx Kedalam sel Netrophil influx Ini juga akan Meningkatkan Ekspresi Reaktif oksigen spesies Menyebabkan Inflamasi Dan kerusakan Intraseluler Nah Jadi akibat itu Pada saat kita Setelah melakukan Trombolitik Atau PPCI Maka akan Terjadi Gangguan Dalam Hemostasis Kation Kation Di dalam sel Energinya Deflation dari energi Kena ATP-nya Masih kurang Dan Terjadinya Pembentukan Radikal-radikal Bebas Atau Reaktif oksigen spesies Ini akan Membabkan Bisa terjadi Aritmia Gangguan Contractil Disfungsi Pada pasien-pasien Misalnya Dengan Penis shock Cardiogenik Terjadi Koronarivast Confliksi Dan Endotrial Disfunction Inilah yang Disebut dengan Reverfusion Injury Atau injuri Reverfusi Jadi Myokardiumnya Tiba-tiba Malah Stunning Bahkan Necrosis Dan juga Terjadi No-reflow Phenomenon Di level Mikrofaskularnya Nah Tadi Ada tiga hal Tadi Yang menjadi Mekanisme Utama Terjadinya Reverfusi Injury Tadi yang saya Sejelaskan Adalah Kalsium Overload Kemudian Reaktif Oksigen Spesies Dan Inflamasi Karena Kalsium Overload Tadi Peningkatan Kalsium Intraselular Akan Menyebabkan Terjadinya Aritmia Juga Akan Menyebabkan Pelepasan Dari Kalpain Dan Protease Yang lain Untuk Apoptosis Kalsium Overload Juga Akan Menyebabkan Terjadinya Hypercontraction Dari Myocardial Contractor Fiber Dan Tadi Kerjasama Antara Reaktif Oksigen Spesies Dan Kalsium Overload Ini Juga Akan Menyebabkan Terbukanya Mitocondrial Permeability Transition Jadi Mitocondria Itu Seharusnya Tertutup Tapi Begitu Ada Reaktif Oksigen Spesies Radikal Bebas Dan Interseller Kalsium Yang Meningkat MMTP Pornya Terbuka Jadi Pori-pori MMTP Terbuka Sehingga Partikel-partikel Masuk Dan Terjadi Kerusakan Dan Perhancuran Mitocondria Dan Kita Sama-sama Tahu Saat Mitocondria Sudah Rusak Maka Sel itu Juga Secara Secara Sudah Nekrosis Mati Saya kira Itulah Perkembaran Yang terjadi Di level Seluler Terjadinya Di awal-awal Terjadinya Proses Repervusi Dan injuri Yang disebabkannya Saya kira Dapur Baik Dokter Habib Jadi Mekanismenya Memang cukup Detail Ya Dokter Ada satu Yang menarik Ya Dok Jadi Kalau dari Kita dulu Sekolah Sampai Kemudian Kita kerja Nah Untuk Jika kita Melakukan Repervusi Dalam hal ini Kalau kita Melakukan Fibrinolitik Jadi Salah satu Parameter Yang kita Pakai Untuk Menyatakan Keberhasilan Fibrinolitik Itu kan Adanya Aritmia Repervusi Aritmia Repervusi Ini Memang Menunjukkan Suatu Keberhasilan Repervusi Atau tidak Gitu Dok Kemudian Bagaimana Hubungan Antara Aritmia Repervusi Ini Dengan Infact size Yang terbentuk Akibat Injuri Memang Dari Dulu Kita Melakukan Fibrinolitik Salah Satu Indikator Keberhasilan Atau Kesuksesan Fibrinolitik Kita Adalah Munculnya Aritmia Repervusi Kan Kita Tadi Sama Tau Dari Patofisi Tadi Bahwa Repervusi Sendiri Itu Bisa Menyebabkan Terjadinya Aritmia Karena Ketidak Simbangan Kation Di Dalam Sel Tadi Gitu Bagaimana Hubungannya Antara Aritmia Repervusi Yang Terjadi Dengan Repervusi Injuri Dan Juga Dengan Infrax Jadi Memang Di Zaman Fibrinolitik Terjadinya Aritmia Repervusi Di Awal Merupakan Sebuah Pertanda Baik Ini Memang Benar Ini Sebuah Pertanda Terjadi Repervusi Trombus Sudah Luruh Lepas Sehingga Terjadi Aritmia Merupakan Salah Satu Tanda Dari Fibrinolitik Yang Sukses Nah Yang Paling Banyak Irama Aritmia Yang Terjadi Adalah Accelerated Idiopathic Antiquar Rhythm Atau AIVR Jadi Gambaran Keras Keras Lebar Tapi Harganya Tidak 200 Jadi Seperti Slow VT Ini Adalah 20 Menit Setelah Fibrinolitik Biasanya Kalau Terjadi Seperti Ini Adalah Sebuah Tanda Yang Sangat Spesifik Dan Positive Predictive Akurasinya Sangat Besar Bahwa Sudah Terjadi Sukses Fibrinolitik Prombusnya Sudah Luruh Tapi Terjadi Tidak Tinggi Artinya Walaupun Pasien Tidak Ada Aritmia Repervusi Berarti Belum Tentu Bahwa Tidak Berhasil Karena Banyak Juga Keberhasilannya Rombus Sudah Lisis Tapi Tidak Terjadi Aritmia Repervusi Salah Satu Yang Sensitivitas Sangat Tinggi Adalah Penurunan Segmen ST Yang Paling Puncak Lebih Dari 50% Dari Baseline Sebelum Di Fibrinolitik Jadi Segmen ST Delete Yang Paling Tinggi ST Elevasinya Turun Lebih Dari 50% Setelah Fibrinolitik Itu Salah Satu Yang Paling Sensitif Tapi Aritmia Repervusi Ini Sebuah Indikator Yang Sangat Spesifik Ada Beberapa Gambar Aritmia Lain Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Repervusi Aritmia Atau Tanda Sudah Terjadi Fibrinolitik Yang Sukses Yaitu Peningkatan Dari Frekuensi PVC Jadi Kalau Pasien STEMI Dengan Sebelum Sudah PVC 90 Menit Setelah Kita Mulai Trombolitik PVC Meningkat Frekuensinya Lebih Dari Dua Kali Lipat Salah Satu Tanda Terjadinya Fibrinolitik Yang Sukses Atau Juga Apisode Non Sustain VT Tapi Non Sustain Nanti Kalau VT Lagi Nanti Diskusinya Non Sebelah Dikardi Atau Beberapa Kasus Terjadinya Transient High Degree AV Block Jadi AV Block High Degree Yang Kementara Nah Tapi Di satu Sisi Setelah Era Primary PCI Dilihat Bahwa Aridmia Reverfusi Yang Terjadi Itu Benar Sebagai Salah Satu Tanda Reverfusi Tetapi Juga Pasien Pasien Yang Di PCI Terjadi Aridmia Reverfusi Dengan Pasien Yang Di Primary PCI Dikul Relasinya Tidak Terjadi Aridmia Reverfusi Saat Dilakukan Pengukuran CMR Ternyata Pasien Pasien Yang Di PCI Dan Ada Aridmia Reverfusi Setelah Kita PCI Itu Memiliki Infrakses Yang Lebih Luas Dibanding Pasien Yang Tidak Ada Aridmia Reverfusinya Sesuai Dengan Teori Tadi Jadi Aridmia Reverfusi Berarti Memang Terjadi Reverfusi Injuri Pada Pasien Tersebut Nah Itu Dua hal Yang Dua mata Tidak Menandakan Bahwa Sudah Terjadi Trombus Yang Lisis Tapi Di satu Sisi Menjelaskan Bahwa Ischemic Areanya Luas Sehingga Begitu Terjadi Reverfusi Dia Terjadi Reverfusi Injuri Atau Dalam Manifestasi Klinisnya Aridmia Reverfusi Nah Aridmia Reverfusi Ini Paling Sering Terjadi Pada Stemi Inferior Terutama Kalau Rekan-rekan Sobat-sobat Perki Yang melakukan Primary PCI Ini kan Paling sering Terjadi Saat kita Buka RCA RCA Yang awalnya Timi 0 Saat kita Buka Timi 3 Biasanya Pasiennya VT Pasiennya Idiofentricular Rhythm Atau Kadang-kadang Brady Dan ini Salah satu Prediktor Terjadinya Aridmia Reverfusi Juga Kalau Misalnya Lacey Kultrid Tidak 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 0 Atau Kilip Klasnya Lebih dari 1 Atau ST elevasi Yang tinggi Tinggi Dan juga Yang Prediktor Terjadi Aridmia Reverfusi Adalah Tidak Adanya Terapi Beta Bloker Sebelum Tindakan Hanya Saja Memang Mengenai Prognostik Faktor Prognostik Kedepannya Juga Masih Dipertanyakan Apakah PT VF Saat kita PCI Terjadi Aridmia Reverfusi Meningkatkan Mortalitas Memang Ada Satu Report Data Yang menunjukkan Jika kita Melakukan PCI Terjadi VTVF Setelah Kita Buka Inhospital Mortalitanya Meningkat 5x Dibanding Pasien Primary PCI Yang Tidak Terjadi VTVF Tapi Dalam PAMI Tidak Berbeda Bermakna Antara Pasien PCI Yang PCI Terjadi VTVF Dengan Yang Tidak Terjadi VTVF Jadi Prognostik Faktornya Masih Diperdebatkan Kita Bisa Bagi Aritmia Reverfusi During STEMI Atau During ACS Terhadap Early Post Reverfusion Penticular Aritmia Atau Late Post Reverfusion Penticular Aritmia Early Early Di bawah 48 Jam Biasanya Paling Sering Terjadi Pada Pasien STEMI Yang Total Oklusi Dibanding Non STEMI Yang Bukan Total Oklusi Yang Paling Kita Perlu Perhatikan Jika Setelah Kita Selesai Lakukan VPCI Atau Revaskularisasi Terjadi Aritmia Reverfusi Tadi Non Susten VT Atau Monomorphic VT Itu Tanda Tanda Salah Satu Tanda Aritmia Reverfusi Tapi Kalau Yang Terjadi Adalah Ventricular Fibrilasi Atau Polymorphic VT Ini Bisa Menunjukkan Bahwa Apalagi Dalam 4 jam Setelah Kita PCI Menunjukkan Bahwa Mungkin Kita Belum Membuka Lesinya Semua Jadi Incomplete Reverfusi Atau Yang Terbahaya Bisa Terjadi Trombosis Jadi Kalau Misalnya Kita Lakukan PCI Kemudian 6 jam Pas PCI Pasiennya VF Atau Polymorphic VT Nah Kita Pertama Kita Curigai Ada Terjadinya Akut Sentromosis Jadi Pasien Harus Kita Masukkan Kepat Lagi Untuk Kita Evaluasi Nah Tapi Kalau Misalnya Yang Terjadi Adalah Monomorphic VT Nah Disini Kita Bisa Agak Lebih Tidak 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 Buru Karena Monomorphic VT Pas KPCI Ini Bisa Memang Karena Substrate Relative Jadi Adanya Mekordial Scar Atau Daerah Nekrosis Yang Menimbulkan VT Walaupun Setelah Kita Evaluasi Dan Kita Butuh Untuk Evaluasi Apakah Terjadi Set Trombosis Tetap Harus Kita Masukkan Ke K Dan Kalau Terjadi VT Atau VF Ini memang In hospital Mortalitas Meningkat 6 Kali Walaupun Prognosisnya Tidak Berbeda Bermakna Bagaimana Dengan Late Post Reverfusion VT Atau Late Post Reverfusion Venticular Aridmia Lebih Dari 48 Jam Setelah Kita PCI Nah Ini Terjadi Terjadi 35% Dari Pasien Pasien STEMI Dan Kadang Pada Pasien Non STEMI Lebih Banyak Ini Terjadi Kita Kita bisa Menemukan Berbagai Presentasi Klinis Pada Pasien Pasien Ini Bisa Pasien Nya Stable Jadi Ventricular Tachycardia Non Sustain Dan Stable Atau Bahkan VT Cardia Sustain Dan Unstable Sampai Terjadi Electrical Storm Electrical Storm Ini Terjadi VTVF Yang Lebih Dari 3 Eposurit Dalam 24 Jam Pasien VTVF Berulang Setelah Kita Lagi PCI Nah Ini Kasusnya Sulit Dan Ini Adalah Predator Yang Sangat Berhubungan Dengan Mortalitas Inhospital Atau Bahkan Sampai Terjadinya Cardiac Arres Dengan VTVF Tersebut Nah Kalau Ini Terjadi Kalau Kita Selakukan Pasien Stemi Kita Primary PCI Kemudian Hari Ketiga Muncul VTVF Atau Bahkan Electrical Storm VTV Storm Yang Pertama Kita Harus Pikirkan Adalah Ini Reverfusinya Udah Adequat Atau Tidak Apakah Banyak Pembuluh Dalam Lain Yang Non Culpric Yang Memang Signifikan Harus Kita Atau Jangan Akut Iskemia Recurrent Akut Iskemia Ini Ada Stentrombosis Karena Ada Diseksi Dan Sebagainya Satu Tindakan Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Dari Awal Sampai Memang Kalau Semua Sudah Kita Seinggirkan Kita Kateterisasi Ternyata Culpric Lacey Bagus Tidak Bagus Tidak Akut Stentrombosis Tidak Ada Non Culpric Lacey Yang Signifikan Kita Berpikir Bahwa Jangan Ini Memang Mungkin Pre-existent Arrhythmogenic Substrat Jadi Sudah Ada SCAR Mungkin Akibat Stemi Atau Non Stem Nah Yang Paling Pertanya Bagaimana Kita Melakukan Manajemen Terhadap Ventral Arrhythmia Pada Fase Akut MCI Yang Pertama Adalah Jangan Lupa Di CVCU Atau Di Perawatan Pada Pasien-pasien Yang Kita Lihat VT5 Muncul Ataupun Non-Sustent VT Muncul Setelah Kita Lakukan VPCI Cek Elektrolitnya Langsung Bicara Terapi Soalnya Kita Belum Lihat Elektrolitnya Karena Kita Lihat Tadi Kondisi Selular Sangat Tidak Stabil Setelah Reperfusi Terjadi Dishomeostasis Antara Ion-ion Di Dalam Sel Makanya Hipokalemia Atau Terdiapolisasi Yang Menyebabkan Terjadinya VT Atau VF Jadi Harus Di Read Dan Dikoreksi Dan Biasanya Kita Mengkoreksi Di Batas Atas Sampai Target 4,5 Kalium Karena Ada Penelitian Di Bawah 4,5 Itu Masih Rentan Untuk Terjadinya Indus Arid Itu Juga Magnesium Kemudian Setelah Kita Pastikan Kondisi Elektrolit Baik Kita Berikan Obat-obatan Misalnya Intravenous Beta Blocker Atau Amiodarone Kalau Pasiennya Dengan Regulant Polymerfic VT Yang Sustained Dan Jika Memang Dia Hemodamik Tidak Stabil Seperti Biasa Segera Lakukan Radiversi Elektrik Dan Kita Harus Lihat Apakah Ini Benar-benar Hanya Karena Substrat Atau Memang Masih Ada Iskemik Yang Diselesaikan Atau Jangan-jangan Ada Kejadian Akustentrom Ada Beberapa Kasus Yang Pasiennya Bagus Koronernya Di PCI Bagus Tapi Terus VT VT Sampai VT Storm Amiodarone Sudah Berulang Dimasukkan Sampai QTC Memanjang Tetapi Malah Menyebabkan VT Terus Kita Berikan Intravenous Lidukain Kalau Sebagai Second Line Untuk Jika Tadi Masih Terjadi VT Amiodarone Atau Memang QTC Sudah Sangat Memanjang Juga Kita Bisa Pikirkan Untuk Over Depressing Kalau Memang Terjadi VT Storm Jadi Kita Pasang TPM Sampai Heart rate Di atas Heart rate Dari VT Sehingga Terminasi Kembali Sinus Dan Dan Yang Yang Paling Penting Kalau Ternyata Sekali lagi Ini Sangat Patient To Patient Sangat Patient To Lation Jadi Kalau VT Terjadi Terus Menerus Pada Pasien Yang Post Kita PCI Kita Perhatikan Kalau Memang Dia Masih ada Residual Stenosis Ada Lechman Critical Ada LCS Signifikan Di Osteal Dan Pasien VT VF Dan Shop Makanya Ada Tempat Untuk Kita Pasang Alat Mendukung Sirkulasi Mekanik Seperti Impela Tandem Heart Atau Yang IABP Itu Adalah Beberapa Hal Yang Perlu Kita Monitor Dan Kita Terlaksana Pada Pasien Aritmia Pasca PCI Ataupun Early Onset Of Infact Tapi Kalau Misalnya Pasien PCI Nonfrequent Ataupun Non-sustentivity Di Yang penting Kita Lakukan Monitoring 24 Jam Atau Lebih Kita Tidak Usah Langsung Melakukan Trip Yang Terburu-buru Untuk Memberikan Intravenu Kita Bisa Berikan Beta Blocker Oral Kita Pastikan Memang Ini adalah Proses Awal Terjadi Repervusi Yang Mungkin Dalam 48 Jam Bisa Hilang Mungkin Yang Paling Penting Kita Apa Namanya Kita Monitoring Dan Kita Tata Tata Pada Pasien Yang Terjadi Aritmia Repervusi Pasca MCI Begitu Mungkin Dr. Jaya Ya Baik Dr. Kemudian Ya Dr. Tadi Yang Mungkin Belum Terjawab Masalah Hubungan Antara Aritmia Repervusi Dengan Infax Tadi Iya Jadi Jawab Bahwa Memang Sudah Banyak Pelitian Menunjukkan Pasien Pasien Stemi Yang Terjadi Aritmia Repervusi Yang Di Primary PCI Infax Tensinya Lebih Luas Dibanding Pasien Pasien Stemi Yang Di PCI Tapi Tidak Terjadi Aritmia Repervusi Jadi Di Satu Sisi Aritmia Repervusi Menunjukkan Proses Sudah Terjadi Repervusi Artinya Bagus Trombus Sudah Hilang Tapi Di Sisi Sisi Lain Dia Menunjukkan Prong Bahwa Ischemic Dan Infax Ini Akan Luas Dibanding Jika Tidak Terjadi Aritmia Repervusi Oke Baik Dokter Jadi Sepertinya Kalau Kita Lihat Lihat Repervusion Injury Ini Memang Seperti Sesuatu Yang Sulit Untuk Dialakkan Karena Kemungkinan Memang Kemungkinan Besar Akan Terjadi Sehingga Kira-kira Bagaimana Cara Pencegahan Cara Pencegahan Yang bisa Kita Lakukan Di Lapangan Dan Bagaimana Kita Menata Laksana Pasien-pasien Yang Sudah Mengalami Repervusi Injury Dok Ya Jadi Dari Lapangan Profusiologi Clinical Efek Dari Injury Yang Menjadi Corner Apa Yang Menjadi Fokus Kita Adalah Kita Tetap Harus Segera Melakukan Revaskularisasi Segera Tapi Bagaimana Kita Bisa Melakukan Pencegahan Ataupun Memanajemen Agar Repervusi Injurinya Tidak Terlalu Luas Menyebabkan Kerusakan Pada Myokardium Nah Para Ahli Sudah Melakukan Berbagai Penelitian Dan Berbagai Cara Untuk Melakukan Pencegahan Efek Repervusi Injuri Pada Pasien-pasien Yang Kita Revaskularisasi Jadi Modality Itu Jadi Multistrategi Bisa Dengan Mechanical Ischemic Conditioning Bisa Dengan Pharmacological Dengan Obat-obatan Dan Juga Dengan Physical Intervention Nah Waktunya Juga Berbeda-beda Ada yang During Ischemia Jadi Saat Masih Infark Sebelum Dilakukan Tindakan Primary PCI Dilakukan Ischemic Conditioning Namanya Remote Ischemic Conditioning Ada Saat Kita Lakukan PCI Diberikan Obat-obatan Kedalam Intra Koronernya Ini Untuk Mencegah MVO Dan Noriflo Ada Juga Yang Melakukan Mechanical Technique Dengan Setelah Dibuka Atri Kulpirasinya Timitiga Dibalur lagi Dioklusi Lagi Beberapa Kali Untuk Mencegah Terjadi Repervusi Injuri Jadi Ada Berbagai Hal Yang Dilakukan Intinya Untuk Mencegah Terjadinya Mekanisme Tadi Repervusi Injuri Baik Nekrosis Apoptosis Ataupun Mediator Mediator Faktor Yang Lain Nah Kita Bisa Bahas Yang Pertama Ada Yang Namanya Ischemic Conditioning Ischemic Conditioning Ini Muncul Karena Memang Sudah Banyak Laporan Menjelaskan Pasien Pasien Stemi Yang Sebelumnya Sudah Ada Lesi Signifikan Di Koronernya Misalnya Lesi DLAD Sudah Dalam Setahun Ini 70-80% Dan Sudah Terjadi Ischemia Yang Kronik Jadi Pasien Sudah APS CCS2 Dulu Kemudian Tiba-tiba Di STEMI Di LAD Ada Trombus Ini Efek Infaxesnya Lebih Rendah Dibanding Dengan Pasien Yang Lesinya Cuma 40% Sebelumnya Tidak Ada Ischemic Tiba-tiba Trombus Berdasarkan Ini Muncul Sebuah Trial Untuk Mencoba Memberikan Ischemic Conditioning Sebelum Dilakukan PCI Pada Pasien Pasien STEMI Diharapkan Dengan Sudah Terbiasa Ischemic Saat Nanti Dibuka Repervosi Injury Akan Berkurang Jadi Ada Remote Ischemic Conditioning Dan Post Conditioning Nah Kita Lihat Beberapa Contohnya Ini Tadi Ischemic Conditioning Bisa Menurunkan Kejadian Repervosi Injury Ada Post Conditioning Dan Remote Conditioning Remote Conditioning Ini Kebetulan Teman Saya Satu Angkatan Dua PPD Melakukan Penelitian Ini Remote Conditioning Saya Pada Pasien Pasien Semi Saat Kita Transfer Dari Rumah Sakit Menuju Ke PCI Capable Hospital Di Ambulan Kita Lakukan Dan Di GD Kita Lakukan Remote Conditioning Jadi Kita Buat Ischemic Di Daerah Yang Lain Walaupun Bukan Dijantung Dengan Mengembangkan Manset Tekanan Darah Sampai 150-200 Selama 5 menit Kemudian Dilepas 5 menit Sampai 3 Kali Diharapkan Dengan Walaupun Berbeda-beda Penelitian Dari 10 Sampai 60 Persen Kemudian Ada Post Conditioning Jadi Post Conditioning Ini Setelah Kita Tembus Lacy Kita Balon Timit 3 Terjadi Ataupun Kita Sudah Stand Di Tempat Colprip Lacy Kita Balon Lagi Apakah Kita Balon Selama Ada Yang 60 Detik Kita Buat Oklu Kemudian Dilepaskan Di Defeat Balon Dibiarkan Mengalir Lagi 30 Sampai 60 Detik Di Invert Lagi Sampai 4 Kali Nah Menunjukkan Penurunan Infraksasnya Sampai Minus 35 Sampai Lebih Dari 35 Persen Nah Walaupun Memang Karena Teknik Berbeda-beda Ada Yang 30 Detik Post Conditioning Ada Yang 60 Detik Ada Balon Yang 4 Kali Ada Yang 6 Kali Sehingga Hasil-hasilnya Juga Berbeda Karena Memang Endpoint Yang Nilai Juga Berbeda-beda Tapi Yang Menjadi Salah Satu Trial Awal Yang Menjanjikan Di Tahun 2008 Itu T-Bout Dan Kawan-kawan Dia Melakukan Post Conditioning Dengan Bawa Selama 60 Detik Bisa Menurunkan Infax Perusen Berdasarkan Enzim Dan 39 Perusen Berdasarkan Spek Setelah 6 Bulan Tapi Memang Trial Besar Di 2000 Pasien Oleh Denami 3i Post Trial 2012 Ternyata Post Conditioning Ini Gak Berbeda Bermakna Dari Sisi Tapi Memang Endpoint Yang Di Danami Trial Ini Bukan Infax Tapi Mortalitas New Onset Heart Failure Sama Kejadian Re-infax Atau ACS Berulang Jadi Secara Klinis 3 Tahun Tidak Berbeda Bermakna Hanya Saja Di Penelitian Danami Tiga Ini Memang Infax Saja Dan EF Yang Mereka Periksa Itu Berbeda Bermakna Antara Yang Di Post Conditioning Dengan Yang Tidak Yang DPCI Seperti Biasa Tetap Setelah Satu Tahun EF Lebih Tinggi Yang Di Post Conditioning Yang Dilakukan Pencegahan Untuk Tugit Perfusi Injuri Nah Bagaimana Dengan Tadi Remote Ischemic Conditioning Yang Dilakukan Ischemic Conditioning Tapi Bukan Pada Jantung Seperti Pada Arterib Arterib Hasilnya Dari 0,5 Naik 0,75 Bagi Yang Dilakukan Remote Ischemic Conditioning Itu Dr. Jaya Memang Walaupun Ada Beberapa Hasil Yang Berbeda Di Beberapa Trial Yang Menyebabkan Kita Memang Harus Mencoba Mendiskusikan Dan Membahas Apakah Ini Bisa Kita Gunakan Dalam Aplikasi Sehari-hari Dr. Jaya Jadi Hasil Penelitian Memang Cukup Bervariasi Doktor Hasilnya Kira-kira Bagaimana Dikasih Kita Sehari-hari Dok Kemudian Kenapa Kira-kira Dijumpai Perbedaan Antara Begitu Antara Satu Penelitian Dengan Penelitian Lain Begitu Banyak Perbedaan Baik Sebelum Kita Mengambil Sebuah Kesimpulan Dari Trial Memang Kita Harus Menganalisis Trial Tersebut Dengan Metode Yang Sederhana Dengan Pico Population Intervention Comparation Dan Arcam Kita Lihat Bahwa Misalnya Kenapa Hasilnya Berbeda Bermakna Tapi Yang Dynamic 3 Post Trial 2000 Pasien Tidak Berbeda Bermakna Pertama Yang harus kita Lihat Adalah Apakah Teknik Post Conditioning Sama Antara Tibot Dengan Dynamic Trial Ini Agak Berbeda Tibot 60 Detik Dia Di Inflasi Balon Kemudian Di Deflate 60 Detik 30 Detik Satu Sisi Yang Kedua Adalah Outcome Pada Tibo Dan Kawan Kawan Ini Melihat Soft Endpoint Soft Endpoint Itu Bisa Dari Infaxize Yang Dihukur Dengan Spek Ataupun Ejection Fraction Tapi Kalau Pada Dynamic 3 Post Dilihat Heart Endpoint Mortalitas 3 Tahun Kemudian Re-Infaction Dalam 3 Tahun Jadi Itu Agan Berbeda Karena Belum Tentu Soft Endpoint Yang Berbeda Memenyebabkan Heart Point Berbeda Ada Menarik 2019 Trial Dari ESC Dan Grup Eropa Menunjukkan Memang Sudah pakai CMR Mereka Dilakukan Post Conditioning Seperti Dilakukan Tibo Dan Kawan Itu Menunjukkan Hasil Yang Secara Berbeda Jauh Perbedaan Bermaknanya Antara Infaxize Dari CMR Dan MVO Dari CMR Antara Yang Dilakukan Post Conditioning Dengan Tidak Jadi Infaxen Sangat Rendah Yang Dilakukan Post Conditioning Dan MVO Yang terjadi Frekuensinya Juga Sangat Rendah Dibanding Tidak Dilakukan Nah Menarik Di Circulation Research Di 2019 Ini adalah Grup Eropa Juga Holger TLE Di Lipsia Conditioning Trial Jadi Dia Menggambungkan Remote Ischemic Preconditioning Dengan Post Conditioning Jadi Dilakukan Remote Ischemic Pronditioning Sebelum Melakukan Tindakan Dan Saat Dilakukan Post Conditioning Jadi Ada 731 Pasien 696 Yang Bisa Dianalisis Semi Pasien Dirandomisasi Satu Am Dilakukan Remote Ischemic Conditioning Yang Tadi Di Brachialis Artery Dan Juga Dilakukan Post Conditioning Setelah Dilakukan Primary PCI Satu Am Hanya Post Conditioning Saja Tanpa Remote Ischemic Pronditioning Dan Timitiga Selesai Dilakukan Long Term Fall Up Yang Menarik Memang Loop Yang Diberikan Dikombinasikan Remote Ischemic Conditioning Dan Post Conditioning Itu Memiliki Mase Yang Lebih Rendah Dibanding Control Yang Hanya PCI Seperti Biasa Dan Hal Yang Sangat Signifikan Berbeda Adalah Bukan Dari Re-Infection Bukan Dari Cardiac Datenya Dalam 3 Tahun Itu Tapi Yang Paling Berbeda Adalah New Onset Heart Failurnya Jadi Pasien-pasien Yang Diberikan Remote Ischemic Conditioning Dan Post Conditioning Dibandingkan Dengan Control Jauh Sekali Berbeda Insidensi New Onset Heart Failurnya Ini Menjelaskan Secara Patofisiologi Bahwa Memang Remote Ischemic Conditioning Post Conditioning Itu Akan Membatasi Infact Size Infact Size Yang Makin Berkurang Akan Menyebabkan Risiko Terjadinya Heart Failure Semakin Berkurang Ini Terbukti Di Penelitiannya Tiele Dan Kawan-kawan Kemudian Bagaimana Dengan Parmachological Treatment Ada Mencoba Memberikan Atrial Neutrotic Peptid Ada Yang Diberikan Glukose Insulin Kalium Saat Tindakan Ada Yang Diberikan Exenatide Nah Beberapa Studi Diberikan ANP Oleh Kiti Kazi Dan Kawan-kawan Memang Bisa Mengurangi Infact Size 14,7% Tapi AF 6-12 Bulan Yang Secara Walaupun Secara Statistik Signifikan Tapi Secara Klinis Saya Pikir 2,5% Dalam 6-12 Bulan Tidak Terlalu Bermakna Tidak Terlalu Importen Tidak Terlalu Penting Kemudian Statin Semuanya Tidak Ada Efek Terhadap Infact Size Dia Punya Efek Untuk Mengurangi Nori Flow Tidak Punya Efek Terhadap Infact Size Ada Juga Mencoba Dengan Tadi Glukose Insulin Kalium Terapi Ini Juga Tidak Ada Perbedaan Terhadap Mortalitas Terhadap Infact Size Ada Yang Menarik Tadi Kan Salah Satu Faktor Yang Penting Terhadap Kematian Sel Adalah Terbukanya MMTP Atau Mitocondrial Transmembran Pore Ada Orang Yang Coba Memberikan Psikosporin A Untuk Mencegah Terbukanya MMTP Tadi Supaya Mitocondianya Tidak 44% Dari Infact Size Dan Juga Dengan CMR 20% Infact Size Tapi Sekali Lagi Saat Dilakukan Trial Besal Circus Trial 972 Pasien Yang Melihat Dari Heart Endpoint Ternyata Tidak Berbeda Bermakna Diberikan Psikosporin A Terhadap Kejadian Mortalitas Dan No Onset Heart Hellernya Jadi Infact Size Mungkin Secara Soft Endpoint Berkurang Tapi Heart Endpoint Mortalitas Dan Gagal Jantung Tidak Berbeda Bermakna Mungkin Itu yang bisa Saya Sharing Tentang Beberapa Pencegahan Dan Tata Laksana Untuk Mencegah Terjadinya Repervusie Injuri Pada Pasien-pasien Kemi Yang Mau Kita Lakukan Lepaskularisasi Sebagai Kesimpulan Memang Repervusie Injuri Ini Terjadi Pada Neutadium Yang Sudah Iskemia Dan Terjadinya Restorasi Atau Perbaikan Flow Secara Tiba-tiba Yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Dari Kalsium Tadi Peningkatan Dari pH Dan Produksi Yang Berlebihan Dari Oksigen Radikal Bebas Yang Ini Menyebabkan Terjadinya Aritmia Myocardial Myocardial Necrosis Dan Apocosis Pada Sel-sel Myocardium Yang Akhirnya Akan Berperan Dalam Peningkatan Mortalitas Dan Morbiditas Nah Memang Proteksi Terhadap Myocardial Ischemia Reverfusie Injuri Adalah Sebuah Strategi Yang Menjanjikan Tapi Memang Kita Terus Melakukan Penelitian Untuk Bisa Terus Membuktikan Strategi Apa Yang Paling Tepat Patient To Patient Untuk Bisa Mengurangi Terjadinya Reverfusie Injuri Itu Mungkin Dr. Jaya Yang Bisa Kita Berkata Kesegahan Reverfusie Injuri Baik Dr. Habib Terima Kasih Penjelasan Yang Sangat Lengkap Dan Sangat Detail Saya Yakin Teman-teman Semua Pada Hari Ini Yang Mendengarkan Mendapat Banyak Awasan Baru Dan Bahkan Banyak Belajar Tentang Topik Reverfusie Injuri Ini Jadi Untuk Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dokter Yang Masuk Pada Kali Ini Ini Yang Pertama Dokter Dari Dokter Andi Kairul Dokter Andi Kairul SPJP Menanyakan Pada Kondisi Pasien Diabetes Dimana Tingkat Seluler Lebih Prone Ischemic Apakah Kejadian Repervusion Injuri Itu Lebih Sering Bagaimana Dengan Penggunaan Beta Bloker High Dose Dan Insulin Pada Pasien DM Ini Ya Terima kasih Ini pertanyaan yang Menarik Dari Dokter Andi Hairul Jadi Memang Dari Trial Trial Yang Menganalisis Bagaimana Pencegahan Repervusie Injuri Selalu Akan Dibahas Tentang Berapa Proporsi Pasien Diabetes Melitus Pada Trial Tersebut Karena Memang Terbukti Secara Teoretical Dan juga Klinikal Bahwa pada Pasien Pasien DM Akan Sangat Lebih Sering Terjadi Repervusie Injuri Nah Hanya Saja Memang Repervusie Injuri Seperti yang Kita Diskusikan Tadi Kan Multi Partway Multiple Partway Sehingga Sering Sekali Satu Obat Atau Satu Medicament Tosa Tidak Bisa Meng-cover Partway Yang Lain Sehingga Saat Kita Dilakukan Laboratorium Trial Percobaan Di Hasilnya Baik Tapi Saat Dicoba Di Manusia Hasilnya Tidak Berbeda Bermakna Karena Tadi Multiple Partway Kalsium Ada Partway Anti Inflamasi Ada Partway Radikal Ada Partway Santin Dan Hiposantin Jadi Penggunaan Beta Blocker High Dose Yang Sudah Terbukti Adalah Mencegah Terjadinya Aritmia Malikna Jadi Mencegah Terjadinya Efek Jelek Dari Aritmia Dan Insiden Aritmia Tapi High Dose Beta Blocker Untuk Reverfusi Injuri Belum Ada Buktinya Artinya Untuk Melimitasi Infact Size Juga Belum Ada Tapi Untuk Mencegah Terjadinya Aritmia Sudah Terbukti Dan Penan Insulin Pada Pasien DM Ini Nah Tadi Kan Juga Ada Trial Penggunaan Glukose Insulin Kalium Karena Diharapkan Penggunaan Insulin Tadi Kan Juga Akan Membuat Kalium Masuk Kedalam Sel Influx Kalium Itu Akan Mengurangi Dari Influx Kalsium Kedalam Sel Sehingga Secara Teoretis Diharapkan Dengan Pemberian Tadi Glukose Insulin Kalium Masuk Insulin Beserta Kalium Membuat Kalsium Storage Berkurang Dalam Intraseluler Tapi Itu Sekali Lagi Itu Secara Teoretis Dan Dilakukan Pembuktian Secara Klinis Dia Tidak Berbeda Bermakna Itu Mungkin Dr. Jaya Kemudian Kita punya Pertanyaan Yang kedua Ini dari Dr. Ahmad Andayani SPJP Dr. Habib Kira-kira Bagaimana Manajemen Untuk Kasus Yang Dengan No Reflow Fenomena Ini Pertanyaannya Cukup Jadi Topik Yang Sangat Banyak Didiskusikan Dalam 10 tahun Terakhir Tentang Mencegah Noriflo Fenomena Walaupun Tidak Berhubungan Langsung Dengan Repervusi Injuri Tapi Memang Noriflo Fenomena Ini Juga Bisa Menyebabkan Peningkatan Myokardial Myokardiak Data Tadi Kita Diskusikan Banyak Hal Yang Sudah Dilakukan Peliti-peliti Untuk Mencegah Noriflo Fenomena Yang Baik Diberikan Intra Koroner Fibrinoitik Diberikan Antipatelet Intra Intercoroner Ataupun Intra Vena Seperti GP2A3B Inhibitor Diberikan Obat-obat Untuk Bisa Memperbaiki Metabolus Mesel Yang Tadi Sudah Edem Sel Seperti Nicorandil Dan Banyak Hal Yang Dilakukan Satu Hal Yang Paling Penting Adalah Untuk Menjegah Noriflo Fenomena Ini Adalah Memastikan Berbagai Hal Yang Bisa Menyebabkan Noriflo Fenomena Pertama Trombus Kalau Kita Bisa Memastikan Kita Bisa Remove Trombus Bisa Melakukan Trombus Suction Walaupun Tidak Menjadi Rutin Tapi Kalau Terjadi Noriflo Fenomena Kita Lakukan Trombus Suction Kemudian Bisa Diberikan Intracoronary Fibrinolity Untuk Kasus Kasus Tapi Terumur Kasus Kasus Yang Kurang Dari 12 Jam Kalau Lebih Dari 24 Jam Kan Fibrin Sudah Beda Sudah Sudah Compact Si Bekuan Darah Kemudian Juga Memberikan Yang Paling Penting Memberikan Fasodilator Untuk Mikrofaskular Karena Noriflo Fenomena Sering Levelnya Spastik Di Mikrofaskular Dan Itu Tidak Bisa Dengan NTG Tidak Bekerja Di Level Mikrofaskular Dia Hanya Bekerja Di Level Epikardial Atau Pembodera Arteri Yang Diameternya Lebih Dari 200 Mikro Tapi Di 200 Mikro Yang Bekerja Adenosin Tapi Memang Sekarang Kita Punya Kendala Untuk Ketersediaan Adenosin Sekarang Yang Sedang Memarah Ini Terliti Di Berapa Center Di Vipernya Kemarin Masuk Di PCR Online Dan Sudang Terliti Di Harapan Kita Penggunaan Evinavirin Intracoronel Evinavirin Untuk Memberikan Mengatasi Noriflo Dan Hasilnya Cukup Baik Berapa Trial Dan Harganya Cukup Murah Evinavirin Tersedia Dimana Saja Jadi Kalau Sudah Kita Pastikan Kita Preparasi Lesi Atau Stenting Dan Kita Pastikan Trombus Tidak Banyak Sudah Tidak Ada Trombus Kemudian Masih Noriflo Kita Berikan Sudah Agen-agen Yang Lain Maka Kita Berikan Norifinefrin Biasanya Dia Terjadi Fasodilatasi Mikrofaskular Yang Flownya Akan Baik Mungkin Itu Gambaran Sedikit Tentang Tata Laksana Kasus Noriflo Yang Memang Cukup Menarik Dan Mungkin Kita Bisa Bahas Dalam Satu Topik Khusus Nanti Tentang Noriflo Fenomena Baik Dokter Kemudian Dok Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Kian Jopan Jadi Assalamualaikum Dok Izin Bertanya Bagaimana Remote Conditioning Bisa Mengurangi Infact Size Di Jantung Karena Yang Ditensi Sekitar 150 Sampai 200 Millimeter Hg Pada Arteri Brachial Mohon Penjelasannya Dok Ya Jadi Limit Ischemic Conditioning Ini Berdasarkan Teori Bahwa Ischemic Preconditioning Artinya Pasien-pasien Yang sudah Ischemic Sebelumnya Akan Mendapatkan Efek Ischemia Dan Eschemic Repertusi Yang Akan Kurang Dibanding Pasien Yang Tanpa Ischemic Sebelumnya Dan Ada Penelitian Juga Secara Laboratorium Research Menunjukkan Saya Tidak Terlalu Ingat Apakah Kucing Atau Tikus Atau Apa Ischemia Di tempat Yang Lain Diberikan Juga Respon Respon Tubuh Terhadap Ischemia Itu Sistemik Karena Ischemia Ini Respon Informasi Sistemik Jadi Pada Saat Diberikan Ischemia Di Organ Lain Seperti Di Brachial Respon Ischemia Tubuh Sudah Terbiasa Dengan Respon Ischemia Sehingga Waktu Kita Lakukan Pembukaan Atri Yang Oklusi Media Term Inflamasi Rectic Ross Itu Tidak Sebesar Pada Pasien-pasien Yang Belum Pernah Ischemia Sebelumnya Berdasarkan Inilah Peneliti Awal-awal Itu Remote Ischemic Preconditioning Melakukan Conditioning Ischemic Di Organ Lain Selain Jantung Dan Hasilnya Beberapa Anekdotal Evidence Trial Trial Kecil Cukup Baik Walaupun Di Trial Besar Ternyata Tidak Berbeda Bermakna Karena Memang Sekali Lagi Tekniknya Berbeda Dan Onset Infact Juga Akan Sangat Mempengaruhi Onset Infact Berapa Jam Itu Berbeda Dengan Jadi Spektrum Tidak Luas Pasien-pasien MCA Tapi Menarik Trial Yang Saya Sampaikan Tadi 2019 Menggabungkan Remote Ischemic Conditioning Dengan Post Conditioning Nasinya Cukup Baik Baik Dok Ini Kita Sudah Hampir Satu Jam Ya Dok Kemudian Saya Lihat Ini Belum Ada Pertanyaan Lagi Yang Masuk Kira-kira Ada Yang Dokter Habib Ingin Tambahkan Lagi Untuk Sebagai Pesan-pesan Bagi Teman-teman Yang Di Rumah Dokter Terima Hanya Di Disku Tadi Kita Sudah Cukup Panjang Membahas Deter Jaya Dan Sobat-sobat Perkis Kalian Yang Paling Penting Memang Repervusi Ini Bukan Sesuatu Yang Membuat Kita Takut Melakukan Refaskularisasi Tetapi Refaskularisasi Harus Segera Dilakukan Terhadap Pasien-pasien Stemi Lebih Cepat Lebih Baik Di Notalitas Mobilitas Terhadap Risiko Terjadi Repervusi Injury Dan Ini Jadi Sebuah Peluang Untuk Melakukan Berbagai Penelitian Untuk Mencegah Repervusi Injury Kita Sudah Punya Cm Paspek Juga Mungkin Ada CmR Untuk Bisa Menilai Bagaimana Kita Benar-benar Bisa Melihat Garland Tadi Secara Detail Pasien-pasien Stemi Berdasarkan Onset Kalau Masih Di bawah 12 jam Harus Segera Kita Buka Di bawah 48 jam Kalau Klinisnya Masih Iskemia Masih Bisa Kita Buka Tapi Di atas 48 jam Kalau Pasien Sudah Tidak Ada Kejalan Tidak Klinis Iskemia Walaupun Dari Katedrisasi Ada Total Oklusi Maka Trial Lebih Buruk Dibanding Kita Tidak Memang Karena Terjadi Sudah Terjadi Nekrosis Buka Memang Memang Buruk Terjadi Lebih 48 jam Ada Trial Dan Sebagainya Jadi Kalau Kita Sudah Ketemu Pasien Stemi Lebih Dari 48 Jam Tidak Ada Gejala Sama Sekali Timenya Timinol Jadi Kita Pertimbangkan Apakah Mau Kita Buka Atau Tidak Karena Datanya Menunjukkan Kalau Tidak Ada Klinis Tidak Ada Sign Jangan Dibuka Walaupun Dia Timinol Ya Itu Terima Terima Baik Dokter Habib Saya Ucapkan Terima Makasih Ini Hari Topik Yang Kita Bahas Ini Sangat Detail Dan Menarik Dan Saya Yakin Teman Teman Yang Menonton Pada Hari Ini Mendapatkan Banyak Masukan Dan Belajar Wawasan Yang Baru Saya Pribadi Banyak Belajar Juga Pada Hari Ini Dari Dokter Habib Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kesediaannya Untuk Mengisi Acara Hari Ini Walaupun Di Tengah Kepadatan Aktifitasnya Kemudian Semoga Sukses Selalu Dan Selalu Sehat Di Tengah Pandemi Kita Yang Belum Selesai Ini Selalu Sehat Walaupun Selalu Di Jalan Lintas Timur Setiap Hari Jadi Hari Ini Saya Mengingatkan Kepada Teman Perki Medan Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Acara Terima Kasih Dan Jika Tetap Ingin Terupdate Untuk Acara-Acara Perki Medan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Youtube Perki Medan Dan Juga Jangan Lupa Untuk Memfollow Akun Sosial Perki Medan Ada Instagram Facebook Dan Twitter Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Pengucapan Ataupun Kata-kata Yang Tidak Berkenan Akhir Kata Saya Dr. Jaya Dan Dr. Faisal Habib Undur Diri Dulu Mudah-mudahan Kita Dapat Berjumpa Pada Acara Medan Kardiologi Club Berikutnya Terima Kasih Terima Kasih Terima 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 Selamat Sia